Peserta Pes Parawi banyak yang alami gangguan kesehatan sebelum bertanding. Hamin 1 jelang perhelatan akbar Pes Parawi ke-12 yang berlangsung di Kaimana, ternyata banyak peserta Pes Parawi mengalami gangguan kesehatan. Hal ini terjadi akibat perubahan cuaca yang dialami oleh para peserta. Akibat dari gangguan kesehatan, para peserta Pes Parawi ke-12 di Kaimana harus dilarikan ke rumah sakit terdekat dan menjalani rawat ninap. Para peserta ini berasal dari Kabupaten Jayaywijaya dan Kabupaten Jayapura. Salah satu orang tua peserta asal Jayaypura, Ibu Yanti mengatakan geluhan yang dirasakan anaknya yaitu pusing dan mual-mual. Ini rasa pusing, terus bagian belakang kepalanya rasa sakit, rasa menguang, badannya gemak. Ada juga, dari DOJ juga ada. Apa ya? Tapi, sekarang ada dokter sendiri yang kita bawa. Oh, ada dokter sendiri yang disiapkan ya? Iya. Oh, siap. Siap? Ada yang apa? Iya. Ada satu yang sakit gigi tapi sudah diantar ke rumah sakit. Yanti juga menambahkan dirinya sangat mengapresiasi para petugas dari posko kesehatan yang sangat sigap melihat para peserta yang mengalami gangguan kesehatan sehingga anaknya dengan segera mendapat perawatan yang insentif. Sementara itu, salah satu tim medis dari RS UD Kaimana, Dr. Lana menjelaskan, rata-rata geluhan gangguan kesehatan yang dialami oleh para peserta Pes Parawi ke-12 ini seperti radang, nyeri ulu hati, dan demam. Posko kesehatannya, tim kesehatannya yang memantarkan langsung kesini, jadi kalau kita penanganannya setelah, maksudnya ikut prosedurnya dari posko kesehatan lantar kesini, nanti baru sama-sama kita yang lihat pasien dikontrol sampai pasien pulang pun posko kesehatannya yang jemput bawa kembali ke komponenya. Dari Kaimana, Papua Barat, Rahman memberitakan.